Intro Saat tahun 2020 dan 2021 lalu, dunia dilanda pandemi COVID-19. Kemunculan virus corona atau COVID-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal terutama di Bali. Kondisi ini menyebabkan upacara-upacara adat di Bali ditanggungkan atau bahkan tidak terlaksana. Salah satunya pengarakan ogoh-ogoh. Yang menyebabkan tidak diperbolehkan untuk pawai ogoh-ogoh. Awal kemunculan pendepik ini, pada tahun 2020 di Indonesia, banyak warga di Bali yang membuat ogoh-ogoh tapi tidak jadi diarak. Mungkin banyak yang tidak tahu bahkan belum sempat menonton ogoh-ogoh yang cukup fenomenal ini. Nah berikut 10 ogoh-ogoh fenomenal yang tidak jadi pawai pada tahun 2020. Kedung Agung Ogoh-ogoh karya keduk salah satu maestro dari Banjar Tensiat dan Pasar. Sang yang penyali. Sang yang penyalin. Ogoh-ogoh dengan nuansa magis di mana sebagian besar menggunakan rotan atau penyalin. Ogoh-ogoh ini karya jerumanku apel dari Banjar Dangin, Pekan, Sandur dan Pasar. Terima kasih telah menonton! 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 TUMBAL TUMBAL Ogoh-ogoh dari Banjar Kedaton dan Pasar yang menceritakan mengenai penyebab terjadinya wabah yang ada di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ogo-ogo ini karya Banyar Abian Timur, Sanur, dan Pasar Maha Kali Ogo-ogo dari Banjar Kelandis Timpasar yang menceritakan mengenai wujud dari Dewi Durga yang menyeramkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelantik Bongol yang berkisah tentang topoh yang mempersatukan Pulau Nusa Penidah dan Pulau Bali ini Karya Banyar Danging Tanglu ke Sibaten Pasar Terima kasih telah menonton Nah itulah beberapa video Ogo-ogo yang tidak jadi pawai pada tahun 2020 Semoga bermanfaat dan terhibur ya Seperti biasa sebelum kita akhiri video ini jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like dan share ya Sampai jumpa di video berikutnya